Innalillah wa inna ilahi raji'un Telah wafat 55 syuhada yang terbunuh di hari kemarin di Palestina 2701 yang terluka 50 kritis akibat ditembaki oleh tentara Israel Pada waktu hari peresmian pindahnya kedutaan besar Amerika ke Jerusalem Semoga yang wafat semuanya jadi syuhada Dan yang terluka semoga jadi pengangkat, derajat, penghapus semua dosanya Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, keimanan Kekuatan amal, Masya Allah Itu adalah suasana perang di Palestina Tanpa peluru dibalas oleh peluru Sepertinya rugi Tetapi sebetulnya yang jadi syuhada itu untung Langsung masuk sorga tanpa hisan Yang menembak, yang ditembak sama-sama akan mati Hanya bedanya Yang niatnya lurus, yang caranya benar Bisa jadi syuhada Susah Di Indonesia susah Musibah yang kedua ada empat Tiga pemboman ya Maaf tiga Lima berarti Tiga gereja di Jakarta Satu di Di Surabaya Surabaya Lalu di Sidoarjo Dan satu di Mapores Ini tiga keluarga Yang di Di antara gereja itu Satu keluarga Bapak Bapak Ibu Dua anak laki Dua anak perempuan Yang Mapores juga Boncengan dua motor Empat Menhingga satu terpental Yang bungsunya Termasuk yang bom ledak Di rumah Rumah itu juga satu keluarga Kalau yang ini Sepanjang saya belajar Agama Islam Belum ditemukan Dalil untuk bersikap Seperti ini Sebagai perjuangan Sepengetahuan saya Jihad itu Ada jihad Peperangan Pada waktu dalam Permusuhan yang jelas Ada juga Jihad dalam keadaan aman Yaitu dakwah Indonesia ini jihadnya Berdakwah Memberitahu yang tidak tahu Mengingatkan yang lupa Menyemang hati yang lemah Membantu agar bangkit Kembali bagi yang terpuruk Kalau di Palestina perang Kalau ini saya tidak jelas Karena kalaupun perang Sepengetahuan ilmu yang saya pelajari Perang dalam Islam itu Kalau dengan non-Islam itu Satu kalau dia Memerangi Yang kedua Mengusir Dan itu pun Menggunakan rambu-rambu Tidak boleh Ada pengerusakan rumah ibadah Membunuh para pimpinan Pimpinan agamanya Rahi pendetanya Tidak boleh membunuh Orang tua Anak-anak Wanita Tidak boleh merusak Pohon-pohon Tidak juga meracuni air Dan Tidak boleh juga Membunuh orang yang tidak terlibat Dalam peperangan Dan kalau ditangkap Lawannya Lawan diperlakukan dengan baik Diberikan makan yang layak Sepertinya yang dimakan oleh yang jaganya Karena Islam itu Dari awal sampai akhir Dalam segala situasi apapun Tetap yang dijunjung adalah Akhlakul karima Termasuk dalam peperangan Kalaupun pasukan Islam bertempur Itu harus yang dewasa Laki-laki yang digadis perang Tidak ada riwayat bahwa anak-anak Apalagi mengakibatkan Anak-anak Jadi pembunuh Ini saya sangat-sangat Sangat tidak mengerti Kalau Ini Menyebut dirinya Jihad Jihad Bersama Bu Now Sampai Bersama